Sejengkal tanah sepercik darah jilid 14. Tentu saja rombongan Raden Wijaya yang sudah lelah itu terkejut melihat kakek yang memimpin 20 orang itu menghadang di depan mereka. Dari pakaian para prajurit itu saja mereka mengenal bahwa para penghadang itu adalah orang-orang kediri. Hahaha, akhirnya dapat juga ku kepung pelarian dari Singosari. Raden Wijaya, Seng Putri Tribuana dan para senopati yang sudah kelelahan. Kalian lebih baik menyerah agar dengan baik-baik kalian ku giring ke kediri untuk ku hadapkan kepada Sri Baginda Kataki Cucut Kalasekti dengan lagaknya yang congkak. Raden Wijaya belum mengenal kakek itu. Dia tahu bahwa para senopatinya sedang lelah, maka kalau dapat dia hendak menghindarkan pertempuran. Sambil menggandeng tangan tunangannya, dia pun melangkah maju dan dengan sikap tenang berwibawa, Raden Wijaya bertanya, siapakah kau, kakek tua? Kami tidak pernah mengenal kau sebagai senopati kediri, dan mengapa pula kau menghadang perjalanan kami? Hahaha, Seng Pangeran Raden Wijaya. Aku bukan sekedar seorang senopati, melainkan aku seorang adipati, yaitu adipati Satya Nogara dari Bendowinangun. Sebagai seorang penggawa kediri, tentu saja aku membantu kediri dan aku ditugaskan untuk menangkap rombonganmu. Menyerahlah saja demi keselamatan kalian, daripada kami harus mempergunakan kekerasan melihat sikap congkak ini, medang-dang di melangkah maju. Tentu saja senopati ini marah sekali mendengar bahwa yang berada di depannya adalah orang yang pernah hampir menghancurkan kehidupan istrinya, yaitu Warsiem. Ketika dia mengembara ke Singosari, datuk sesat itu telah menculik Warsiem, memperkosanya dan bahkan menawannya ke dalam goa di tebing, tempat yang seperti neraka di mana Warsiem merana sampai bertahun-tahun. Akhirnya, Warsiem dapat bertemu dengan Nur Setah, dapat bersama pemuda itu menyelamatkan diri keluar dari goa dan lolos dari cengkeraman manusia iblis Kicucut Kalasekti itu, dan bertemu lalu berkumpul kembali dengan dia. Babo-babo, keparat laknat manusia iblis Kicucut Kalasekti bentaknya marah, mukanya merah dan dia sudah menghunus kerisnya. Bukalah metu dan telingamu baik-baik. Kami para senopati Singosari akan melindungi junjungan kami sampai titik darah terakhir. Kami pantang menyerah sebelum nyawa meninggalkan badan. Kebetulan sekali, saat ini aku berkesempatan untuk membalaskan sakit hati yang telah kau timpakan kepada ibunya Wulansari mendengar ini, Kicucut Kalasekti mengamati laki-laki yang gagah perkasa itu penuh perhatian. Terkejut juga dia mendengar disebutnya ibunya Wulansari. Akan tetapi, dia menutupi kekagetannya dengan tawanya yang congkak. Hahaha, kiranya engkau ini yang bernama Medangdambi. Bagus, kalau begitu memang kalian sudah bosan hidup berkata demikian, kakek ini memberi isarat kepada para prajuritnya untuk mengepung dan menyerang. Dia melihat betapa semua senopati Singosari telah mengeluarkan senjata, maka dia maklum bahwa tidak mungkin mereka itu akan sudi menyerah. Terjadilah pertempuran mati-matian yang amat seru. Andai kata di situ tidak ada Kicucut Kalasekti, tentu para senopati Singosari akan sanggup menandingi pengeroyokan 20 orang prajurit Kediri itu, bahkan dengan mudah akan mengalahkan mereka. Akan tetapi di pihak Kediri terdapat kakek sakti Cucut Kalasekti. Dia mengamuk dengan ilmu-ilmunya yang didasyat. Pukulan dengan Aji Gelap Sewu, juga Aji Segoro Umup terlalu kuat bagi para senopati itu sehingga mereka terdesak hebat, dan beberapa orang senopati bahkan telah menderita luka-luka. Biarpun mereka semua, termasuk Raden Wijaya, masih terus membelah diri dan melindungi Seng Putri Tribwana. Keadaan para senopati Singosari kini terdesak hebat dan agaknya tak lama kemudian mereka itu akan roboh satu demi satu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali. Kecucut Kalasekti, keparat Jahanam yang selalu mengumbar nafsu kejahatan di mana-mana dan muncullah seorang kakek berusia hampir 60 tahun, berpakaian serbah hitam dengan baju terbuka di bagian dada memperlihatkan dada yang berbulu, mukanya berewok, matanya lebar dan tajam mencorong kurus akan tetapi tulang-tulangnya besar kokoh kuat, perutnya gendut. Dia adalah Ki Jembros seorang tokoh besar yang gagah perkasa, terkenal sebagai seorang gagah yang setia kepada Singosari walaupun dia tidak pernah menjadi senopati. Terkenal pula sebagai seorang penentang kejahatan. Di samping Ki Jembros nampak seorang pemuda tampan yang bukan lain adalah Nur Seta. Seperti kita ketahui, Nur Seta bersama ayah angkatnya, yaitu Ki Baka, ikut mengamuk mempertahankan Singosari ketika pasukan kediri menyerbu. Namun, Ki Baka terluka parah oleh pukulan Kecucut Kalasekti sehingga Nur Seta menyelamatkannya dan membawanya lari. Dalam pelarian ini, Nur Seta sempat menyelamatkan Seng Putri Tribuana dari tangan Yeu Yeu Rumpung. Dia kehilangan Seng Putri yang telah melarikan diri menyusup di antara para pengungsi. Melihat keadaan ayah angkatnya yang payah, Nur Seta lalu melarikan Ki Baka keluar dari Pura, membawanya ke dalam hutan. Dengan segala daya upayanya, dicobanya untuk mengobati ayah angkatnya, namun sia-sia. Pukulan Ki Cucut Kalasekti itu terlalu hebat, mengandung hawa beracun dan akhirnya Ki Baka yang usianya sudah 75 tahun itu pun meninggal dunia dalam rangkulan Nur Seta. Kematian Ki Baka diterima sewajarnya oleh Nur Seta. Dia tidak mendendam kepada Ki Cucut Kalasekti, karena dia maklum bahwa Ki Baka rewas sebagai seorang pejuang, gugur sebagai kesumabangsa seperti yang selal diharapkan oleh kakek yang gagah perkasa dan berjiwa pahlawan itu. Namun, kematian itu memperbesar semangatnya untuk membela si ngosari yang sudah jatuh. Dia masih teringat akan pesan mendiang panembahan Siddiq dan Asura bahwa Kelak yang menjadi raja penerus di Nusantara adalah Raden Wijaya. Oleh karena itu, kini timbul semangatnya untuk mengabdikan diri atau membantu perjuangan Raden Wijaya. Dia mengubur jenasa hayah angkatnya, kemudian dia pun melakukan penyelidikan di mana adanya Raden Wijaya yang hendak dibantunya itu. Ketika mendengar betapa pasukan Raden Wijaya dihancurkan musuh dan kini pangeran itu melarikan diri bersama pengikutnya, dia merasa prihatin sekali dan cepat-cepat dia melakukan pengejaran. Demikianlah maka pada saat rombongan Raden Wijaya terancam malapetaka ketika diserang oleh Adipati Satyanugara atau Ki Cucut Kalasekti bersama pasukannya, dia muncul dan segera membentak nyaring. Ki Cucut Kalasekti, akulah lawanmu berkata demikian, Nur Seta sudah menerjang kakek itu. Melihat munculnya Nur Seta, Ki Jembros menjadi girang bukan main. Dia tentu saja mengenal Nur Seta yang dia tahu telah digembleng oleh mendiang panembahan Siddiq dan Asura, dan kalau tadi dia nekat membantra dan Wijaya menghadapi Ki Cucut Kalasekti, adalah terdorong oleh kesetiaannya. Dia maklum bahwa dia sama sekali tidak akan mampu menandingi kakek dari belambangan yang amat sakti itu. Bagus yang kau datang, Nur Seta Seru Ki Jembros. Hadapi Cucut Busuk itu, aku akan menghajar anak buahnya dan dia pun membantu para Senopati, mengamuk dengan hebat. Kakek berowokan ini memiliki aji kekebalan yang disebut aji terenggiling wasi. Kalau tubuhnya sudah bergulungan ke arah musuh, biar dihujani senjata bagaimanapun juga, tidak ada bacokan yang mampu menembus kekebalannya. Kemudian, aji hastobai rowo, yaitu pukulan kedua tangannya yang ampuh, selalu merobohkan setiap orang pengeroyok yang terkena pukulan ampuh itu. Bangkitlah semangat para Senopati melihat munculnya dua orang gagah perkasa ini dan mereka pun menghajar anak buah Kicucut Kalasekti sehingga dalam waktu singkat saja, 20 orang anak buah Kicucut Kalasekti sudah roboh semua. Sementara itu, perkelahian antara Kicucut Kalasekti dan Nur Seta berlangsung amat hebatnya. Nur Seta yang maklum betapa saktinya kakek yang menjadi lawannya, tidak mau membuang banyak waktu dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia segera mengerahkan aji pukulan jagad pralaya yang dipelajarinya dari mendiang panembahan sidik dana surah. Memang kakek sakti itu sudah memesan kepadanya agar dia tidak sembarangan mengeluarkan aji pukulan ampuh ini kalau tidak amat terpaksa. Namun Nur Seta maklum bahwa menghadapi Kicucut Kalasekti, kiranya hanya aji kesaktian ini sajalah yang akan mampu menahannya. Kenyataannya memang demikian. Begitu menghadapi aji pukulan ini, Kicucut Kalasekti beberapa kali terdorong mundur sampai terhuyung. Tidak kuat dia menahan aji pukulan dasyat yang mengandung hawa panas itu. Namun, dia memang amat pandai. Karena tidak, mungkin melawan aji pukulan pemuda itu dengan mengadu tenaga, dia pun memergunakan kelincahannya, selalu menghindarkan diri dari sambaran pukulan itu dan membalas dari samping atau dari belakang, mengandalkan kelincahan gerakannya. Maka, terpaksa Nur Seta mengeluarkan aji beraja dentah yang dipelajarinya dari mendiang kibaka, yang memiliki gerakan. Lebih cepat, namun aji pukulan ini, biarpun cukup hebat, teledaklah sedasyat jagad pralaya, dunia kiamat. Melihat betapa 20 orang anak buahnya sudah roboh, hati Kicucut Kalasekti menjadi semakin gentar. Apalagi kini Ki Jemros dan para Senopati Singosari, yang rata-rata merupakan ksatria-ksatria yang gagah perkasa, sudah maju dan siap mengeroyuknya. Dia dapat celaka di tangan mereka, pikirnya, maka tiba-tiba dia mengeluarkan suara mendesis seperti seekor ular dan dari mulutnya menyambar ruat hitam. Semua Senopati terkejut, tidak berani maju dan kesempatan itu dipergunakan oleh Kicucut Kalasekti untuk meloncat jaur dan melarikan diri. Ki Jemros dan Nur Seta segera mengaturkan sebah kepada Raden Wijaya yang merasa girang sekali bahwa keselamatan dia serombongannya telah diselamatkan oleh dua orang gagah perkasa ini. Dari mereka dia memperoleh keterangan bahwa mereka itu muncul secara kebetulan saja. Kakang Mas, Kisanak inilah yang telah menyelamatkan saya dari cengkeraman penjahat yang hendak menangkap saya ketika lari mengungsi, seperti pernah saya ceritakan padamu kata Puteri Tribwana. Raden Wijaya berseru girang. Ah, kiranya kau pula yang telah menyelamatkan Seng Puteri, Nur Seta. Akan tetapi, benarkah ketika itu engkau memanggul seorang kakek yang terluka benar sekali, Raden? Yang hamba panggul itu adalah Mendiang Ki Baka, ayah angkat hamba yang terluka parah oleh pukulan Ki Cucut Kala Seti pula, yang kemudian menyebabkan kematiannya. Jagat Dewa Batara, tiba-tiba Ki Jemros berseru lantang. Jadi Kakang Baka telah tewas benar sekali, paman kata Nur Seta. Raden Wijaya lalu mengajak semua pengikutnya untuk mencari tempat yang bersih dan sunyi untuk berunding, agar tidak sampai percakapan mereka terdengar oleh para anak buah Ki Cucut Kala Seti yang diantaranya ada yang belum tewas dan hanya terluka. Setelah memasuki sebuah hutan kecil, mereka pun bercakap-cakap dengan leluasa. Tentu saja mereka membicarakan keadaan Singosari yang sudah terjatuh ke tangan orang-orang kediri. Nur Seta juga menceritakan keadaan Singosari seperti yang dilihatnya. Demikian pula Ki Jemros. Mendengarkan keadaan Singosari yang sudah sepenuhnya dikuasai musuh, Raden Wijaya merasa berduka sekali. Sungguh tidak kusangka sama sekali bahwa paman Prabu Jaya katlang dari kediri sampai hati menyerbu Singosari, padahal kerajaan Singosari telah memperlakukannya dengan baik-baik. Juga amat mengherankan bagaimana dia sampai berhasil pangeran Wijaya termenung sedih. Inilah akibat dari kelalaian yang telah dilakukan oleh Seng Prabu, Raden. Pasukan yang kuat dikirim ke Melayu, dan kekuatan pasukan Anyak berkurang karena telah dipergunakan untuk menggempur Bali dan daerah lain. Dalam keadaan kosong dan kekuatan pasukan kecil, maka Raja Kediri lalu menyerbu dan pasukan mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kata Lembusora dengan penuh penyesalan. Mendengar ayah mertuanya dipersalahkan, hati Raden Wijaya merasa tidak enak kepada tunangannya, yaitu Putri Tribwana, maka dia pun cepat berkata, maksud dari Ramanda Prabu memang baik, meluaskan wilayah dan menjalin hubungan baik dengan negara lain di seberang, akan tetapi sungguh mengherankan bagaimana Kediri dapat menghimpun kekuatan demikian cepatnya, dan kuat pula. Sekarang, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita akan mampu menjatuhkan kekuatan Kediri yang telah menguasai Singosari bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan tanpa memiliki pasukan yang kuat, Raden kata Lembusora. Nanti setelah Paduka menapatkan tempat yang aman, yaitu di Madura, barulah perlahan-lahan Paduka menghimpun pula kekuatan pasukan untuk menggempur dan melakukan pembalasan, merebut kembali Singosari dan menjatuhkan Kediri Raden Wijaya mengangguk-angguk dan semua senopati menyetujui pendapat Lembusora itu. Melihat betapa Nur setah seolah-olah hendak bicara akan tetapi selalu ditahannya, Raden Wijaya lalu berkata, Nur setah, walaupun kau bukan senopati Singosari, namun sudah berkali-kali kau membuat jasa besar. Dahulu membantu penumpasan mahasarangkah yang memberontak, sekarang juga engkau telah menyelamatkan kami. Bagaimana menurut pendapat melihat keadaan sekarang ini memang tadinya Nur setah hendak mengemukakan sesuatu akan tetapi ragu-ragu karena dia tidak berani lancang bicara. Dia bukan seorang penggawa Singosari dan bukan bawahan Raden Wijaya. Kini, mendengar uluran tangan Raden Wijaya, dia menjadi berani dan menyembah. Mohon maaf, Raden. Agaknya hamba dapat menduga apa yang menyebabkan Raja Kediri sampai berhasil menundukan Singosari para senopati dan Raden Wijaya memandang dengan penuh perhatian. Benarkah, Nur setah? Lalu apa yang menyebabkannya karena Kediri memiliki? Pembak. Pusaka. Ki. Ageng Tejanirmala. Semua orang terkejut, dan Raden Wijaya berseru. Tejanirmala? Kami sudah mendengar tentang pusaka itu? Apakah itu merupakan pusaka yang mengandung wahyu kerajaan? Mungkin saja, Raden. Pusaka itu peninggalan Seng Prabu Sanjaya di Kerajaan Mataram, lebih dari 500 tahun yang lalu. Tadinya, pusaka Ki Ageng Tejanirmala menjadi milik mendiang Ki Baka, ayah angkat hamba eh. Lalu bagaimana sampai dapat terjatuh ke tangan Raja Kediri Raden Wijaya bertanya dengan penuh perhatian karena hatinya merasa tertarik sekali. Nur setah melirik ke arah Ki Medang Dangdi, ayah wulansari. Ki Medang Dangdi balas memandang. Senopati ini sejak tadi hanya mendengarkan saja, dan diam-diam dia amat kagum kepada pemuda yang pernah ditolaknya menjadi suami puterinya itu. Dia pun merasa ikut berduka mendengar betapa Ki Baka, kakek perkasa yang baru saja bertamu di rumahnya, telah gugur dalam membela si ngosari yang diserbu musuh. Pusaka itu terampas oleh Wikubayunirada dari tangan ayah angkat hamba, kemudian diperebutkan oleh banyak orang. Akhirnya pusaka itu dapat terampas dari tangan Wikubayunirada dan terjatuh ke tangan, dia jenggulansari, kembali nur setami lirik ke arah Ki Medang Dangdi karena merasa tidak enak harus menyebut nama gadis itu. Melihat sikap pemuda ini, Ki Medang Dangdi mengangguk-angguk perlahan seolah-olah memberi isarat kepada nur seta agar jangan ragu-ragu menceritakan tentang puterinya itu. Wulansari? Siapakah ia tanya Raden Wijaya, makin tertarik. Melihat keraguan nur seta, Ki Medang Dangdi lalu berkata, Raden, Wulansari adalah anak perempuan hamba yang sejak kecil berpisah dari hamba dan kemudian menjadi murid Ki. Cucut kalah sekti. Anak mas nur seta, lanjutkanlah ceritamu dan jangan ragu-ragu Raden Wijaya menjadi semakin tertarik, puterimu, Paman Medang Dangdi. Wah, sungguh menarik. Nur seta, lanjutkan ceritamu pusaka Ki Ageng Tejanir malah itu terjatuh ke tangan dia jenggulansari dan hamba melakukan pengejaran ke daerah kediri. Ternyata pusaka itu oleh dia jenggulansari telah diserahkan kepada gurunya, yaitu Ki Cucut kalah sekti hem, sungguh aneh. Bagaimana puterimu sampai dapat menjadi murid seorang sakti yang jahat seperti Ki Cucut kalah sekti itu, Paman Katara dan Wijaya kepada Ki Medang Dangdi. Senopati ini segera menyembah, hatinya terasa perih karena dia teringat akan semua peristiwa yang menimpa istrinya dan putrinya. Kinipun, dia teringat kepada istrinya berpisah pula darinya ketika terjadi penyerbuan pasukan kediri di Singosari. Dia mengikuti Raden Wijaya dan entah bagaimana dengan istrinya yang ketika itu dia ditinggalkan di rumah. Raden, anak perempuan hamba itu berpisah dari hamba sejak kecil dan kemudiannya diambil murid olah Ki Cucut kalah sekti hanya itulah yang diakatakan dan Raden Wijaya yang bijaksana itu dapat mengerti bahwa tentu ada suatu rahasia yang agaknya hendak disimpan oleh Ki Medang Dangdi, maka dia pun tidak mendesak lebih jauh. Raden Wijaya adalah seorang yang bijaksana dan menghormati rahasia pribadi semua orang. Dia mengangguk, lalu bertanya kepada Nur Seta. Lalu bagaimana lanjutan ceritamu, Nur Seta Pusaka Ki Tejanir malah yang terjatuh ke tangan Ki Cucut kalah sekti itu lalu diserahkan kepada Seng Prabu Jaya Katuang. Dari kediri dengan imbalan kedudukan Adipati. Dibendui nangun bagi Ki Cucut kalah sekti. Ah, pantas saja dia kini membela kediri kata Raden Wijaya. Dan pantas saja keadaan kediri demikian kuatnya. Ki Tejanir malah telah berada di sana. Ucapannya ini mengandung penyesalan besar sehingga Ki Medang Dangdi menundukkan mukanya, merasa terpukul karena bagaimanapun juga, putrinyalah yang menjadi gara-gara sehingga pusaka itu terjatuh ke tangan Raja Kediri. Habis, bagaimana baiknya sekarang? Pusaka itu telah berada di Kediri, apakah tidak ada harapan lagi bagi kita untuk merebut kembali Singosari? Pertanyaan ini ajukan kepada semua yang hadir. Para senopati juga terdiam, masih terkesan oleh cerita Nur Setah tadi. Tak mereka sangka bahwa pusaka yang dikabarkan amat ampuh itu kini telah menjadi pusaka kerajaan Kediri. Mungkin pusaka itulah yang membuat Kediri menjadi jaya. Melihat kekecewaan dan kedukaan membayang di wajah Raden Wijaya, Nur Setah segera menyembah. Raden, ketika ayah angkat hamba hendak meninggal dunia, beliau berpesan kepada hamba bahwa hamba harus mencari dan merampas kembali pusaka Ki Ageng Tejanir. Malah itu, kemudian kalau sudah hamba dapatkan, hamba harus menyerahkannya kepada paduka. Raden mendengar ini, Teiblalak Matra Raden Wijaya dan dia memandang kepada Nur Setah dengan wajah berseri. Jagat Dewa Batara. Begitu mulia hati mendiang Paman Baka, demikian setia. Nur Setah, sebelumnya kami mengucap banyak terima kasih atas kemurahan hati mendiang ayah angkatmu, dan terima kasih kepadamu yang hendak merampas kembaliki Ageng Tejanir Malah. Apakah yang kau perlukan untuk tugas itu? Apakah yang kau membutuhkan teman? Boleh kau pilih di antara para senopatiku? Para senopati itu dengan penuh gairah siap untuk membantu. Akan tetapi Nur Setah menggeleng kepala. Raden, satu-satunya jalan untuk dapat merampas kembali pusaka itu hanyalah bahwa hamba harus menyusup ke dalam pura kerajaan ke diri. Hal ini dapat hamba lakukan karena hamba tidak dikenal. Sebaliknya, tidak mungkin kalau seorang di antara senopati singosari yang menyusup ke sana, tentu akan dikenal dan ditangkap. Biarlah hamba akan lakukan hal itu seorang diri saja, sebagai tugas yang diberikan oleh mendiang ayah angkat hamba, dan juga sebagai tugas dari paduka baiklah, Nur Setah. Mulai saat ini juga engkau ku tugaskan untuk mencari dan merampas pusaka itu, dan kelakalo berhasil, engkau boleh minta apa saja dariku sebagai imbalan, Tentu akan ku penuhi permintaanmu itu para senopati saling pandang dan mengerutkan alisnya. Janji yang diberikan Raden Wijaya itu terlalu muluk dan kalau orang yang menerima janji itu seorang yang rakus dan tamat, tentu akan dapat menimbulkan hal-hal yang menggegerkan kelak. Bayangkan saja, akan dipenuhi permintaan apa saja dari pangeran itu. Nur Setah menyembah, lalu minta diri dan meninggalkan tempat itu untuk mulai melaksanakan tugasnya yang sulit dan berat. Namun, Nur Setah akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh batinya. Bagi dia, bukan hanya mencari dan merampas kembaliki ageng Tejanir malah saja inti dari perjalanan dan tugasnya itu, melainkan juga berarti mencari dan berusaha menguasai kembali hati Wulansari. Rombongan Raden Wijaya juga melanjutkan perjalanan, diiringkan oleh para senopatinya, sedangkan Ki Jembro sudah pula memisahkan diri karena ksatria ini tidak pernah mau terlibat langsung sebagai seorang konggawa. Dia ingin bebas, walaupun dia selalu siap membela Raden Wijaya. Kepala dusun pandakan bernama Ki Macan Kuping. Ketika rombongan Raden Wijaya tiba dipandakan, mereka disambut dengan penuh keramahan dan kehormatan oleh Macan Kuping dan seluruh penduduk dusun pandakan. Mereka dipersilakan duduk di ruangan rumah kepala dusun dan dijamu hidangan nasi putih dengan lauk pautnya, dan kelapa muda. Kembali Raden Wijaya merasa terharu dan berterima kasih atas sambutan yang amat baik dari penduduk dusun pandakan ini. Ketika rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju ke Madura, gajah pagon terpaksa ditinggalkan di dusun pandakan itu. Luka di kakinya terlalu parah dan dia perlu beristirahat dan berobat. Karena Ki Macan Kuping maklum bahwa kalau gajah pagon yang merupakan seorang senopati singosari itu sampai kedapatan pasukan ke diri, tentu orang-orang di seluruh pandakan akan celaka. Maka dia lalu menyembunyikan gajah pagon di tengah-tengah kebun yang penuh ilalang, dan diam-diam dia dirawat oleh penduduk pandakan. Perjalanan Raden Wijaya dan Putri Tribuana sungguh merupakan perjalanan yang amat sukar. Terutama sekali bagi Seng Putri, sungguh perjalanan itu amat sengsara dan melelahkan. Untung bagi mereka bahwa para pengikut Raden Wijaya adalah orang-orang gagah yang amat setia kepada junjungan mereka. Mereka semua berusaha sedapat mungkin untuk membuat perjalanan itu tidak terlalu melelahkan bagi Seng Putri. Akhirnya, tibalah rombongan ini di daerah Sumeneb setelah melakukan penyeberangan yang bukan tidak mengandung bahaya di tengah lautan atau selat yang lebar itu. Setelah tiba di daerah Sumeneb, di pesisir mereka berhenti dan Raden Wijaya lalu mengutus Lembusora untuk melakukan penyelidikan ke Sumeneb, melihat apakah Aryawira Raja berada di kabupaten. Tentu saja Riden Wijaya dan para senopatinya sama sekali tidak pernah mimpi bahwa sesungguhnya penyerbuan pasukan dari Kediri yang menduduki Singosari itu adalah akibat dari bujukan Aryawira Raja. Lembusora segera melakukan penyelidikan dan dia melihat bahwa Seng Bupati itu sedang dihadap para penggawanya di pendapat kabupaten. Lembusora segera melaporkan hal ini kepada Raden Wijaya. Rombongan itu lalu cepat memasuki kota Sumeneb dan menuju ke kabupaten. Ketika itu, Aryawira Raja, juga disebut banyak wait, bupati Sumeneb, Madura, sedang dihadap para penggawa dan pembantunya. Mereka tentu saja membicarakan peristiwa yang menggegerkan Singosari, yaitu penyerbuan pasukan Kediri yang menduduki Singosari dan betapa Seng Prabu Kertanegara telah gugur. Di depan para penggawanya yang sama sekali tidak tahu akan peranan yang dipegang bupati itu dalam peristiwa pengkhianatan Raja Kediri, Aryawira Raja memperlihatkan sikap duka mendengar tewasnya Seng Prabu Kertanegara dan khawatir akan nasib keluarga Raja itu. Akan tetapi, para penggawanya juga tidak mengemukakan pendapat mereka, karena mereka tahu bahwa atasan mereka itu tidak ingin melibatkan diri dengan perang itu. Selagi mereka berbincang-bincang, tiba-tiba mereka melihat rombongan Raden Wijaya berjalan di alun-alun depan pendapat, menghampiri pendapat itu. Melihat ini, tentu saja mereka semua terkejut. Aryawira Raja lalu membubarkan semua penggawanya yang juga menjadi bingung melihat munculnya pangeran dari Singosari yang tidak mereka sangka-sangka itu, sedangkan Bupati Aryawira Raja juga tergesa-gesa meninggalkan Balai Rung, pulang ke dalam ruang gedungnya tanpa menemui atau menyambut kedatangan rombongan itu. Melihat ini, dan menemukan pendapat itu telah kosong, dan mendengar keterangan para jurid penjaga bahwa Seng Bupati telah pulang sedangkan para penggawa juga pergi setelah. Persidangan itu dibubarkan tiba-tiba, tentu saja hati Raden Wijaya merasa tidak enak sekali. Nah, terjadilah seperti apa yang kuhawatirkan katanya menarik napas panjang. Jagat Dewa Batara, betapa malunya hati ini menerima kenyataan yang amat pahit ini. Jauh lebih baik kalau kita tinggal di Singosari dan Gugur sebagai kesumabangsa daripada menjadi pelarian yang terhina di negeri orang, para Senopati juga merasa terpukul dan mereka merasa kasihan mendengar keluh kesah junjungan mereka. Selagi Raden Wijaya dan para pengikutnya kebingungan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, tiba-tiba saja mereka melihat Aryawira Raja datang tergopoh-gopoh diiringkan seluruh keluarganya, dengan pakaian kebesaran dan membawa hidangan persembahan sirih dan juga kereta dan kuda, menyambut Raden Wijaya dan putri Tribwana. Aryawira Raja memberi hormat, demikian pula keluarganya, dan mengadakan penyambutan yang amat ramah dan penuh hormat. Seolah-olah Raden Wijaya masih seorang pangeran dan junjungan dari Singosari, bukan seorang pelarian yang kalah perang tentu saja peristiwa ini melegakan hati Raden Wijaya. Kiranya tadi Aryawira Raja membubarkan persidangan dan tergesa-gesa meninggalkan pendopoh bukan untuk menghindarinya, melainkan untuk berkemas-kemas mengadakan penyambutan yang layak untuk menghormatinya. Memang demikianlah apa yang dialami kemudian. Keluarga bupati itu menyambut penuh kehormatan, mempersilahkan Raden Wijaya menunggang kuda dan putri Tribwana menunggang kereta, dan keluarga itu sendiri berjalan kaki mengiringkan di belakang. Setibanya di dalam gedung tamu-tamu agung itu mendapat pesalin pakaian bersih. Bermandikan air bunga, dan memperoleh kamar-kamar yang terbesar, dijamu makan minum yang mewah. Raden Wijaya bersyukur bukan main. Setelah membicarakan peristiwa kejatuhan Singosari di tangan Raja Kediri, Bupati Wiraraja lalu berkata dengan sikap hormat. Dengan hati yang penuh duka dan penyesalan, namun tidak berdaya, kami telah mendengar tentang peristiwa itu, Raden. Lalu, apakah rencana paduka selanjutnya Kajeng Paman? Kalau sekiranya Kajeng Paman mengizinkan, untuk sementara ini saya ingin tinggal dulu di sini, menghimpun kekuatan untuk kelak melakukan pembalasan atas pengkhianatan Paman Jaya. Katlang jawab Raden Wijaya sambil mengepal tinju. Areawira Raja menarik napas panjang. Memang cita-cita itu baik sekali, Seng Pangeran. Tentu saja paduka dapat tinggal di sini dan anggaplah ini sebagai rumah paduka sendiri. Akan tetapi tentang pembalasan itu, sebaiknya paduka berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, semua harus diatur bagaimana baiknya karena pada waktu ini, kekuatan pasukan dahah amatlah besarnya. Demikianlah, Raden Wijaya dan para pengikutnya tinggal di Sumeneb dengan aman walaupun hati mereka selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas atas kekalahan Singo Sari yang amat menyakitkan hati itu. Wulan Sari menerima sebuah tugas baru, yaitu menemani dan menjaga keselamatan seorang tawanan, yaitu Seng Putri Gayatri atau Pusparasmi, putri yang ditawan ini adalah adik dari Putri Tribuana, putri dari Mendiang Seng Prabu Kertanagara yang sudah ditunangkan dengan Raden Wijaya. Adapun Seng Putri Tribuana yang tadinya berlari dari istana bersama Putri Gayatri kemudian mereka terpisah, telah ditemukan oleh Raden Wijaya. Putri Gayatri ditangkap. Ditawan dibawa ke istana dahah atau ke diri. Biarpun ia seorang tawanan, namun ia diperlakukan dengan hormat karena ia adalah Putri Raja Singo Sari. Bahkan seorang di antara saudaranya, seorang putri yang lahir dari selir, telah menjadi mantu raja jaya katuang dari dahah atau ke diri itu. Berbeda dengan Putri Tribuana yang beratak halus dan imbut, Putri Gayatri atau juga disebut Pusparasmi ini, yang baru berusia 17 tahun, adalah seorang gadis remaja yang kenes, galak dan pemberani. Kecantikan dan daya tariknya juga berbeda dari kakaknya. Kalau Putri Tribuana seorang gadis yang berkulit kuning langsat, wajahnya cantik dan bulat seperti bulan purnama, wataknya halus lembut dan tenang, sebaliknya Putri Gayatri ini berkulit hitam manis, wajahnya cantik manis dengan dagu meruncing. Wataknya agak keras, pemberani dan pandai bicara, manja, jenaka dan periang sehingga nampak kegenit-genitan. Namun, seperti juga para Putri Istana lainnya, masih jelas nampak darah kebangsawanannya, nampak pada bulu matu yang lemtik itu, sinar matu yang tajam, lekukan dagu dan bibir. Biarpun hatinya merasa amat berduka mendengar bahwa ayahnya telah tewas, keluarganya hancur berantakan, banyak di antara Putri yang tewas atau menjadi korban kebiadaban para prajurit Daha, dan ia sendiri kehilangan kakaknya tercinta, yaitu Putri Tribuana, namun Putri Gayatri tidak mau menangis lagi setelah tiba di Istana Dahala memperlihatkan sikap angkuh, bukan seperti seorang Putri Tawanan dan ia bahkan tidak pernah mau menjawab kalau ditanya oleh Raja Daha dan keluarganya. Bahkan Putri Singosari yang menjadi mantu Seng Prabu Jayakatwang, yaitu kakaknya sendiri berlainan ibu, tidak mampu menundukan hati Putri Gayatri, yang juga menganggap kakaknya ini sebagai keluarga pengkhianat dan musuh besarnya. Keluarga Seng Prabu Jayakatwang kewalahan menghadapi sikap Putri yang galak, dan akhirnya Wulansari yang menerima tugas untuk menemaninya dan juga menjaga keselamatannya, bukan hanya dari ancaman luar, melainkan menjaga agar Putri yang berani itu tidak sampai nekat membunuh diri. Memang benar bahwa Putri itu tidak kelihatan berduka sehingga tidak ada alasan untuk dikhawatirkan membunuh diri, akan tetapi sejak ditawan, sudah dua hari lamanya setibanya di Istana Daha, Putri Gayatri tidak mau makan atau minum sehingga wajahnya mulai pucat. Dihawatirkan kalau Seng Putri akan berpuasa sampai mati. Ketika pertama kali Wulansari menerima tugas ini, di dalam hati ia merasa penasaran. Ia adalah seorang wanita dikdaya, biasanya ia diserahi tugas menjadi pengawal pribadi Seng Prabu Jayakatwang dengan kesaktiannya, ia menjamin keamanan dan keselamatan Raja, ia selalu waspada dan ia merasa dirinya besar dan berkedudukan tinggi. Betapa tidak, Seng Prabu Jayakatwang, Raja Daha, telah begitu mempercayainya sehingga ia menjadi orang nomor dua di dalam istana. Tidak ada rahasia Raja yang tidak diketahuinya, bahkan benda-benda pusaka dapat diambilnya setiap saat. Semua orang dalam istana segan dan takut kepadanya, apalagi ketika mereka mengetahui bahwa pengawal pribadi ini bukan seperti wanita biasa. Tidak mau tunduk dan tidak suka menjadi selir Seng Prabu Jayakatwang. Hal ini saja membuat para selir dan putri istana tunduk dan segan kepadanya. Kini, ia harus menjaga dan menemani seorang putri tawanan, seorang gadis remaja yang kelihatannya manja. Ketika pertama kali ia memasuki kamar tawanan itu, sebuah kamar yang indah, membawa menampan, baki, terisi hidangan makanan dan minuman, ia melihat Seng Putri sedang duduk bersilah di atas pembaringan. Wajahnya penuh nestapa, akan tetapi begitu mendengar langkahnya, wajah itu menjadi keras kembali dan sepasang metu yang mencorong seperti matu kucing di dalam kegelapan malam, menatapnya. Mereka berdua saling pandang, dua pasang metu bertemu dan keduanya merasa tertarik dan kagum. Sepasang matu wulansari yang tajam itu memandang dan mengamati penuh perhatian selagi ia melangkah masuk dengan baki penuh hidangan itu. Ia melihat seorang gadis remaja yang usianya kurang lebih 17 tahun, bertubuh langsing dengan pinggang kecil, tubuh yang lekuk lengkungnya mulai menjadi, seperti setangkai bunga yang mulai mekar dari kuncupnya. Gadis remaja itu berkulit hitam manis, mulus tanpa cacat, wajahnya yang bulat telur itu manis sekali dan setiap anggauta badannya seolah-olah memiliki daya tarik yang luar biasa. Sepasang matanya itu. Sepasang bintang cemerlang, bening dan jeli, bentuknya indah meruncing ke tepi dan agak berjungkit sedikit dengan sepasang alis yang kecil panjang menghias dahi yang landai dengan sinom, anak rambut, yang merumbai dari atas, bulu macu yang panjang melengkung sehingga bayangannya menimpa pipi, hidung kecil mancung dengan cuping tipis yang dapat bergerak kembang kempis, mulut yang amat manis setiap kali bergerak, dengan lesung pipit di kanan-kiri. Seorang gadis hitam manis yang amat cantik jelita. Sebaliknya, Puteri Gayati juga memandang kagum. Ia seolah melihat seorang Sri Kandi di depannya. Wanita itu usianya tentu ada 25 tahun, seorang wanita yang sudah matang. Berkulit putih kuning, wajahnya manis namun membayangkan ketabahan dan keberanian yang menantang. Matanya seperti matuh harimau mencorong dan hidup, bibirnya merah basah bukan oleh gincu, ada lesung pipit di pipi kiri dan tahi lalat di pipi kanan. Sepasang matuh yang kadang-kadang menakutkan karena amat tajam itu dapat berubah menjadi reduk. Tubuhnya penuh lekuk lengkung yang tentu akan menggeirahkan setiap orang pria. Pakainya menunjukkan bahwa ia bukan pelayan, bukan pula putri, melainkan pakaian yang ringkas sederhana namun gagah, seperti pakaian seorang prajurit perwira. Diam-diam Puteri Gayatri. Merasa heran sekali dan karena ia yakin bahwa wanita ini bukan keluarga raja, maka ia pun bersertanya, siapakah kau lansari adalah seorang wanita yang keras hati dan ia tidak pernah mau merendahkan diri, apalagi kalau merendahkan diri itu untuk menjilat atau bermuka-muka. Ia memang biasa bersikap sopan kepada siapa saja, akan tetapi tidak mau sembarangan merendahkan diri. Bagaimanapun juga, ia telah diberitahu bahwa gadis tawanan ini adalah seorang puteri, puteri Singosari yang kabarnya sudah dihancurkan dan sudah terjatuh ke tangan pasukan ke diri. Diam-diam ia merasa kasihan kepada gadis ini, dan karena maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang istana Singosari, maka ia pun bersikap sopan. Saya bernama Wulansari dan ditugaskan oleh Sri Baginda untuk menemani dan menjaga keselamatanmu berkata demikian, Wulansari menurunkan baki itu dan meletakkannya ke atas meja dekat pembaringan. Kekerasan masih belum meninggalkan hati puteri Gayatri, maka sambil cemberut ia pun membalikan tubuhnya dan duduk membelakangi Wulansari. Aku, Sengdiah Gayatri dari Singosari bukan seorang yang sudi menerima kebaikan musul Raja Daha telah berhianat, dan sekarang hendak menjamu aku yang dijadikan tawanan. Lebih baik aku mati kelaparan Wulansari mengamati puteri itu dari belakang. Ia tersenyum kagum. Puteri ini masih remaja, bahkan masih kekanak-kanakan, akan tetapi tubuhnya itu sudah mulai mekar menggairahkan, dan sikapnya memang anggun dan berwibawa, juga sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut pada wajahnya dan sikapnya, bahkan sebaliknya, sikapnya menantang dan tidak takut mati. Dengan hati-hati Wulansari lalu duduk di atas bangku setelah menarik bangku itu dekat pembaringan di mana Seng Puteri duduk membelakanginya. Saya mendengar bahwa seorang puteri sejati berjiwa ksatria dan luhur budinya. Kau adalah seorang puteri raja, tentu memiliki pula jiwa ksatria dan budi luhur. Akan tetapi mengapa kau mudah sekali putus asa mendengar teguran ini, puteri Giatri cepat membalik lagi dan kini kedua kakinya turun tergantung di tepi pembaringan, matanya mengamati wajah Wulansari dan sikapnya menantang. Mulutmu lancang sekali. Siapa yang mudah putus asa? Aku tidak putus asa. Aku bukan pengecut. Aku tidak putus asal kau, lancang mulut dan berani menghina aku kau tidak mau makan, lebih baik mati kelaparan daripada makan, bukankah itu sama halnya dengan membunuh Din? Dan orang yang membunuh diri berarti seorang pengecut yang putus asa. Saya yakin kau bukan orang seperti itu Wulansari tersenyum girang. Pancingannya mengena dan ia tidak khawatir lagi gadis remaja ini akan bunuh diri. Saya juga tidak percaya bahwa kau pengecut atau penakut. Akan tetapi, kalau sekarang saya beritahukan bahwa makanan dan minuman ini mengandung racun untuk membunuhmu, apakah kau berani memakan dan meminumnya? Sama-sama kita lihat saja nanti berkata demikian, Wulansari sengaja meninggalkan putri itu dan keluar dari dalam kamar, menutupkan pintu kamar itu dari luar. Akan tetapi, dengan kepandainya, ia menyelingap kebalik jendela dan mengintai ke dalam kamar. Ia melihat, Seng, putri marah-marah. Putri itu kini sudah turun dari atas pembaringan dan ia berjalan-jalan hilir mudik seperti seekor harimau betina dalam kurungan. Kau kira aku tidak berani dengan ancaman kematian itu? Huh, pelayan keparat, lancang mulut. Kita sama lihat saja tiba-tiba putri remaja itu duduk di atas bangku menghadapi meja, membuka tutup makanan yang dihidangkan tadi lalu mulai makan dengan lahapnya. Memang perutnya amat lapar, sudah hampir dua hari dua malam ia tidak makan apa-apa, dan diminum ia pula minuman yang tersedia. Sedikit pun ia tidak nampak ngeri atau takut bahkan setelah lidahnya terbiasa dan dapat menikmati lesatnya makanan, ia tidak ingat apa-apa lagi kecuali mengisi perutnya yang lapar. Di luar jendela, Mulan Sari tertawa tanpa suara dan ia pun semakin tertarik kepada putri remaja itu. Seorang putri yang selain cantik jelita dan manis, juga amat menyenangkan, pemberani, lincah dan galak. Ia tidak mau masuk sebelum putri itu selesai makan minum dan menutupi kembali baki tempat makanan. Setelah Seng putri duduk kembali di tepi pembaringan, barulah Mulan Sari memasuki kamar setelah lebih dulu ia batuk-batuk agar kedatangannya didengar oleh putri remaja itu. Ketika ia membuka pintu dan masuk, ia masih sempat melihat Seng putri untuk terakhir kalinya mengusap bibir dengan kain agaknya untuk yakin benar bahwa tidak ada tertinggal sebutir nasi di tepi mulutnya. Mulan Sari pura-pura tidak tahu dan ia memandang ke arah baki terisi makanan yang menampaknya masih utuh dan ditutupi kain penutup. Airh, ternyata kau benar-benar tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang diberi racun ini? Sudah kuduga demikian, kau tidak akan berani, kata Mulan Sari dengan nada suara seperti mengejek. Siapa yang tidak berani? Aku bukan penakut. Lihat, makanan itu telah kumakan, minuman itu telah kuminum dan aku menanti saat kematian tanpa rasa takut sedikit pun. Mulan Sari pura-pura terkejut dan ia membuka penutup baki itu, terbelalak. Airh, kiranya kau telah makan minum. Hebat, kau memang putri sejati, tidak takut mati, dan juga tidak ingin membunuh diri. Saya bicara sekali kepada paduka. Sesungguhnya, nakanan dan minuman itu sama sekali tidak mengandung racun, sebaliknya mengandung bumbu penyedap dan penguat badan. Wajah yang manis itu menjadi merah sekali, sepasang matu bintang itu terbelalak dan seperti mengeluarkan sinar api. Putri Gayatri meloncat turun dari atas pembaringan, telunjuk kirinya menuding ke arah muka Mulan Sari. Kau, kau, menipuku. Berani engkau mempermainkan aku, Ia tangan kanannya menyambar sebatang keris kecil yang selalu reselip diikat pinggangnya, lalu dengan gerakan cepat ia menusukan keris kecil semaam candrik itu ke arah dada Wulan Sari Walita ini tidak mengelak maupun menangkis, melainkan diam-diam ia mengerahkan tenaga sakti ke arah dada yang ditusuk. Krek, Sengdiah Gayatri terbelalak dan menahan pekitnya, matanya melihat gagang keris yang tertinggal di tangannya sedangkan kerisnya sendiri telah patah dan jatuh ke atas lantai. Dengan tenang Wulan Sari membungkuk dan memungut dua potong besi patahan keris itu, meletakkannya di atas baki bersama sisa makanan. Kau, kau, begini dikdaya, siapakah sebenarnya engkau ini Putri Gayatri berkata lirih, gagap. Nanti dulu Putri. Saya akan menyingkirkan dulu baki ini, sekarang untuk sementara cukuplah kau ketahui bahwa saya adalah seorang kawan, bukan seorang lawan. Saya kagum kepadamu dan ingin berbaik denganmu setelah berkata demikian, Wulan Sari membawa baki itu meninggalkan kamar Putri Gayatri. Seng Putri duduk melamun, masih merasa tegang dan heran kalau mengingat peristiwa tadi. Kerisnya itu, biarpun kecil, merupakan keris yang terbuat dari besi mulia, atau besi aji, sebuah keris pusaka. Akan tetapi keris itu patah ketika dipakai menusuk dada wanita itu. Seorang gadis sakti. Dan gadis itu oleh Seng Prabu Jayakatwang diutus untuk menemani dan menjaganya. Bagaimana mungkin ia dapat mengharapkan perlindungan atau bantuan seorang punggawa pihak musuh? Ia harus berhati-hati. Setelah memperingatkan para pelayan dan pengawal istana agar mereka itu jangan mengganggu atau memasuki kamar Putri Tawanan itu kalau tidak ia pampgil. Semua karyawan di dalam istana itu, tidak ada yang tidak mentaati perintah kepala pengawal yang juga merupakan pengawal pribadi Seri Baginda yang amat dipercaya ini. Apalagi mereka semua tahu belaka betapa sakti mandraguna gadis cantik itu. Ketika Wulan Sari memasuki kamar Putri Gayatri, ia melihat Putri itu duduk dan wajah yang tegang, sinar matanya mengamatinya penuh selidik dan mengandung kecurigaan besar. Ia pun dapat menduga bahwa tentu Putri Remaja itu mencurigainya dan masih belum percaya kepadanya, maka ia pun mengambil tempat duduk di atas bangku, berhadapan dengan Putri itu. Nah, sekarang kita dapat bercakap-cakap dengan tenang. Kau boleh bertanya apa saja dan boleh pula menceritakan apa saja. Tentu saja kalau kau percaya kepada saya dan suka bersahabat dengan saya Gayatri melemparkan pandang mata penuh tuduhan. Engkau, ingin membujuk aku? Aduh, Putri yang jelita. Apa gunanya saya membujukmu? Untuk apa? Bukankah kau telah menjadi seorang tawanan di sini tentu membujuk agar aku suka bersikap manis dan tunduk, menakluk kepada orang-orang kediri, mau makan seperti yang telah berhasil kau lakukan dengan tipuanmu tadi bukan? Jangan mengira aku akan mudah terkena bujuk rayumu lagi dan cepatlah engkau minggat dari kamar ini sebelum aku bersikap kasar dan memaki-makimu Putri itu bangkit dan biarpun ia masih remaja, tinggi tubuhnya, belum sepenuhnya, namun ia nampak angkuh, anggun, dan berwibawa. Mulan Sari memandang kagum dan tersenyum lebar, lesung pipit di pipi kirinya makin dalam dan matuh bintangnya bersinar-sinar. Apa cengar-cengir? Jangan cengengesan kau Putri Gayatri membentak. Biarpun kau dikdaya, jangan kira aku gentar dan takut padamu. Mulan Sari tersenyum semakin lebar melihat sikap Putri itu ia tahu bahwa Putri itu memaksakan diri untuk bersikap galak, padahal pada pandang matanya jelas nampak bahwa Putri itu kagum kepadanya dan mulai suka padanya. Ia harus dapat memenangkan kepercayaan Putri ini, pikir Mulan Sari dan ia pun berkata dengan suara sungguh-sungguh, Putri, apakah kau mengenal seorang yang bernama Medang Dangdi tentu saja? Paman Medang Dangdi adalah seorang di antara para senopati Singo Sari yang gagah perkasa. Mengapa engkau memanyakan Paman Medang Dangdi karena dia adalah hayah kandungku sepasang metu itu terbelalak dan Putri Gayatri menatap wajah Mulan Sari penuh selidik, ketidakpercayaan terbayang di wajahnya. Hem, permainan apa pula yang kau lakukan ini? Aku tidak pernah melihat Paman Medang Dangdi mempunyai seorang anak perempuan sesungguhnya demikian, Gusti. Mungkin tidak ada seorang pun di Singo Sari yang tahu bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan bahkan mungkin istrinya sendiri pun baru beberapa tahun, sejak dia pulang dari penyerbuan Singo Sari ke Bali, tinggal bersamanya di Singo Sari. Hem, memang aku ada mendengar bahwa Paman Medang Dangdi telah mempunyai seorang istri yang kabarnya juga di Kedaya, ia bernama Warsiam dan ia adalah ibu kandung saya, Gusti. Memang, sejak berusia 10 tahun, saya telah berpisah dari ayah dan ibu, dan baru setelah dewasa, saya berumpah dengan mereka Wulan Sari lalu menceritakan riwayatnya secara singkat namun meyakinkan sehingga Putri Gayatri mulai percaya. Akan tetapi, kalau engkau Putri kandung seorang senopati Singo Sari, kenapa engkau menjadi hamba dari kerajaan Daha yang menjadi musuh kami setelah Wulan Sari mengakhiri ceritanya? Putri Gayatri menegur dengan hati tidak puas. Harap kau ingat bahwa sebelum terjadi perang, Daha sama sekali bukanlah musuh Singo Sari. Bukanlah antara kedua seribaginda bahkan ada hubungan kekeluargaan dan menjadi besan. Hamba bekerja di sini menjadi pengawal seribaginda dan hamba sama sekali tidak mau mencampuri urusun perang antara Singo Sari dan Kediri, Daha. Bahkan hamba sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti mengapa ada perang antara kedua kerajaan ini, dan tidak tahu pula mengapa Paduka menjadi tawanan di sini, padahal seorang di antara kakak Paduka menjadi mantu seribaginda. Sungguh saya menjadi bingung, akan tetapi karena saya tidak mencampuri urusan perang, maka saya pun tidak peduli. Saya menghambakan diri di sini hanya untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga untuk menghibur hati saya yang merasa sakit karena sikap payah ibu saya diam-diam. Putri Gayatri semakin tertarik. Tak pernah disangkanya bahwa gadis yang didaya dan ditugaskan menjadi pelayan dan penjaganya ini adalah putri dari Senopati Medang Dangdi di Singo Sari, seorang Senopati yang terkenal setia. Hem, bagaimana aku dapat mempercayai keteranganmu? Betapa mungkin engkau merasa sakit hati terhadap ayah dan ibumu sendiri dengan cerdik ia memancing? Memang putri Gayatri ini lincah dan cerdik sehingga kini, dengan pandainya ia memutar balik keadaan sehingga Wulan Sari yang dituntut menceritakan keadaan dirinya. Wulan Sari juga sadar akan hal ini, akan tetapi karena ia merasa kaguni dan suka kepada putri lincah ini, ia tidak merasa berkeberatan untuk menceritakan riwayat hidupnya. Bagaimana hati ini tidak akan merasa sakit, putri? Saya mempunyai seorang pilihan hati, seorang pemuda yang saya pilih untuk menjadi jodoh saya. Kami saling mencinta, akan tetapi ayah dan ibu tidak menyetujui, terutama sekali ayah. Maka, saya lalu minggat dari rumah, dan mengabdi di istana. Daha ini putri Gayatri semakin tertarik. Cerita itu amat romantis dan menyenangkan hatinya. Ia, ikut merasa prihatin dan tanpa disadarinya, ia kini duduk lagi di tepi pembaringan, lalu dengan tangannya mempersilahkan Wulan Sari duduk pula di atas bangku di depannya. Ia merasa kasihan kepada gadis itu. Ah, buruk sekali nasibmu, Wulan Sari. Siapakah perjaka yang menjadi pilihan hatimu itu namanya Nur Seta, walaupun dia bukan seorang senopati Singo Sari, akan tetapi dia seorang pendekar sejati yang membela Singo Sari, walaupun sesungguhnya dia keturunan seorang pangeran Daha Aih, sungguh menarik sekali Gayatri menjadi semakin tertarik. Bayangkan saja, pikirnya, putri senopati Singo Sari kini menjadi pengawal pribadi Raja Kediri, dan putra seorang pangeran Kediri menjadi seorang pahlawan Singo Sari. Yang ingin sekaliku ketahui tentang perasaanmu, bagaimana engkau rasakan sekarang setelah terjadi pengkhianatan. Rajamu terhadap Singo Sari? Kan Jeng Ama telah memberi kesempatan kepada Raja Daha untuk tetap menjadi Raja walaupun Kediri telah dikalahkan Singo Sari, bahkan telah memberi kehormatan untuk berbesan. Akan tetapi, secara pengecut sekali, Raja Kediri menyerang Singo Sari dan mengakibatkan hancurnya keluarga Kan Jeng Rama, bahkan beliau sendiri gugur bersama banyak anggauta keluarga. Sekarang, engkau berpihak kepada siapa, Hulan Sari? Ingat, sekarang ayahmu itu, Paman Medang Dangbi, mungkin sudah gugur atau masih terus berjuang melawan pasukan Kediri. Dia adalah seorang di antara para pembantu. Eh, tunanganku, yaitu Raden Wijaya. Saya bingung, Gusti Puteri. Saya tidak percenah mencampuri urusan Kerajaan, dan sekarang saya bingung sekali melihat kesempatan ini, Puteri Gayatri lalu mulai menceritakan keadaan Kerajaan Singo Sari dan Kediri, hubungan antara kedua Kerajaan itu dan perbuatan Raja Kediri yang berhianat dan pengecut, menyerang Singo Sari sekelagi Kerajaan ini mengirim pasukan besar ke negeri Melayu. Aku ingin bersikap keras dan menentang terhadap keluarga Raja Kediri, maka aku menolak untuk bicara dengan mereka, bahkan adinya aku nekat untuk berpuasa sampai mati. Akan tetapi engkau malah menggagalkan tekatku itu dan mempermainkan aku. Seng Puteri kini duduk dan menutupi kedua matanya, menangis lirih. Ampunkan saya, Puteri. Bukan sekali-kali saya bermaksud mempermainkan kau. Hanya saya melihat bahwa tekat itu sungguh tidak ada gunanya, kenapa paduka putus asa? Kalau kau sampai tewas karena berpuasa, apa manfaatnya? Lebih baik kau menjaga kesehatan dan menanti saatnya. Saya selalu percaya bahwa orang yang benar selalu akan dilindungi Seng, yang widi. Dan apakah kau tidak ingin bertemu dengan tunanganmu? Jangan putus asa, percayalah, saya akan melindungi di sini. Demikianlah, percakapan antara kedua orang gadis itu membuat mereka menjalin persahabatan yang akrab. Dan dalam kesempatan itu, Puteri Gayatri membangkitkan semangat Wulan Sari sehingga gadis perkasa ini mulai ragu-ragu akan kedudukannya sebagai hamba Seng Prabu Jayakatuang. Ia pun mulai merasa khawatir akan keselamatan ayah ibunya ketika mendengar dari Puteri Gayatri betapa si Ngo Sari telah diduduki pasukan ke diri dan betapa pasukan itu telah menyebar maut, membunuhi rakyat yang tidak berdosa, merampok dan memperkosa. Biarpun ia tidak ikut perang, namun karena ia menghambakan diri kepada kerajaan Daha, ia merasa seolah-olah ia ikut berada di pihak yang lalim dan jahat. Malam telah agak larut dan istana kerajaan Daha sudah sunyi. Para penghuninya sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Malam itu, para pangeran dan bangsawan tinggi lainnya dari kerajaan Daha masih berpesta pora merayakan kemenangan ke diri atau Daha. Seng Prabu Jayakatuang sendiri sudah beristirahat. Akan tetapi para pangeran masih melanjutkan pesta itu dan seperti biasa, diadakan pertunjukan tari-tarian yang dilakukan olah penari-penari muda yang cantik dan genit dan yang menjadi pasangan menari para pangeran yang sudah mulai mabuk. Seorang di antara para pangeran itu, pangeran yang lahir dari selir, diam-diam meninggalkan tempat pesta. Sebagai seorang pangeran muda saja baginya untuk memasuki istana melalui pintu samping. Para penjaga dan pengawal tidak ada yang berani menahannya dan demikianlah, pangeran Sindu Moyo, seorang pangeran berusia 30 tahunan yang terkenal sebagai seorang pria yang gila wanita, menyelinap ke dalam taman bunga di bagian belakang istana. Pangeran ini terkenal sebagai seorang penaluk wanita dan dalam hal kesenangan ini, dia terkenal rakus dan tidak pandang bulu. Tak peduli wanita itu seorang PIA yang rendah, atau istri orang atau seorang dusun yang miskin, kalau matuk keranjangnya sudah kumat, akan diganyangnya tanpa pandang bulu lagi. Dia mempergunakan hariannya, atau kedudukannya, juga ketampanannya atau kekuasaannya, untuk menundukkan setiap orang wanita yang diinginkannya. Suami manakah berani banyak ribut kalau melihat istrinya dihina oleh seorang pangeran yang besar kekuasaannya? Ayah manakah berani berkutik kalau melihat putrinya dicemarkan, kemudian ditelantarkan begitu saja oleh pangeran Sindu Moyo? Akan tetapi sekali ini pangeran Sindu Moyo tidak tertarik kepada para penari cantik itu. Tidak, dia tidak menginginkan mereka. Dia membutuhkan wanita yang lebih terhormat. Dia membutuhkan seorang perawan bangsawan tinggi, bukan seorang perempuan umum yang pernah melayani pria mana saja yang mampu menyewa tubuhnya. Dan dia sudah mendengar bahwa di istana terdapat beberapa orang putri istana Singosari yang menjadi tawanan. Akan tetapi di antara semua itu, yang amat menarik perhatiannya adalah Seng Putri Gayatri. Ketika putri itu dibawa ke istana, dia sempat melihatnya dan dia terpesona, lalu sejak saat itu dia gandrung dan menundukkan putri yang dalam pandang matanya teramat cantik jelita dan manis itu. Setiap malam dia bermimpi berjumpa dengan putri Gayatri, dan kalau tidak tidur, bayangan dan wajah putri itu tak pernah meninggalkan ingatannya, namun, dia tetap tidak berani karena maklum bahwa putri itu merupakan seorang tawaran perang yang agung dan dihormati. Akan tetapi malam ini, setelah pengaruh minuman keras membuat keberanian dan kenekatannya menjadi berlipat ganda, dia memasuki taman istana dengan niat hendak mengunjungi putri Gayatri untuk melampiaskan. Rindu dendam dan naluri birahinya apapun yang terjadi, malam ini dia harus mampu mendekat putri Ayu itu. Dia tahu di mana kamar putri itu, hal ini sudah diselidikinya dari para dayang yang menjadi talukannya pula. Malam telah larut. Para dayang dan pelayam pun sudah tidur. Hanya ada penjaga di luar keputren, namun melihat bahwa yang masuk adalah pangeran Sindu Moyo, para penjaga hanya memberi hormat dan tersenyum. Mereka sudah sering melihat pangeran ini memasuki keputren untuk berkencan dengan para dayang. Dan mereka pun sudah seringkali menerima hadiah dan suapan pangeran itu yang royal sekali membagi hadiah kepada mereka yang sudah menutup metu dan membiarkan seng pangeran memasuki daerah keputren yang terlarang itu tanpa meiaporkan kepada atasan mereka. Pangeran Sindu Moyo lalu berindap-indap menuju ke bagian keputren itu, langsung melalui lorong yang ujok ke bagian belakang karena dia tahu bahwa kamar putri tawanan itu berada di kamar besar paling ujung dekar Taman Sari. Malam itu, Wulan Sari tidur pulas dalam kamarnya. Karena mendapat tugas menjaga dan melayani putri tawanan, maka ia mendapatkan sebuah kamar di dekat kamar besar putri itu. Setelah kini mereka menjadi sahabat yang akrab, seringkali putri Gayatri minta kepada Wulan Sari untuk tidur di kamarnya saja. Akan tetapi malam ini Wulan Sari minta diri dan tidur di kamarnya sendiri. Hatinya gundah dan makin ia pikirkan, makin gelisah hatinya. Semenjak ia bergaul dengan putri Gayatri dan mendengai urusan kerajaan Singosari dan Daha, mulailah ia merasa ragu dan bingung ayahnya sendiri menjadi senopati Singosari, juga Narseta menjadi seorang pahlawan Singosari. Selain itu, juga ia tahu bahwa Ki Jemros dan Seng Panembahan Sidik dan Asura, dua orang yang dahulu menyelamatkannya dari lautan, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Singosari. Ibunya sendiri. Sekarang pun berada di Singosari dan tentu saja juga membantu kerajaan itu. Akan tetapi, ia sendiri membantu kerajaan kediri. Padahal kakek yang amat jahat itu, kakek yang mengaku sebagai kakeknya, bahkan telah menjadi gurunya, Ki Cucut Kalasekti, membantu kerajaan kediri bahkan diangkat menjadi seorang adip pati. Kalau yang membantu raja seorang seperti Cucut Kalasekti, maka sungguh meragukan kalau kerajaan Daha berada di pihak yang benar. Mulailah ia ragu-ragu. Biarpun hatinya yang keras juga mempertahankan pendapat itu, namun kalau ia terkenang kepada Nur setah satu sentunya pria di dunia ini yang dicintanya, hatinya seperti tertusuk, perih dan sedih dan ia menjadi semakin bingung. Khin, Singosari sudah runtuh. Akan tetapi menurut Putri Gayatri, masih ada keturunan Singosari yang menjadi tumpuan harapan seluruh rekyat, yaitu Raden Nyiaya. Dan semua Senopati, termasuk ayahnya, bahkan juga Nur setah dan semua ksatria Singosari, berdiri di belakang Raden Nyiaya yang dicalonkan untuk membangun kembali Singosari yang telah jatuh. Akan tetapi ia sendiri, masih berada di istana kediri. Bulan Sari bimbang sekali, dan akhirnya karena lelah, ia tidur pulas di dalam kamarnya. Jeritan itu hanya dua kali lalu terdiam. Bagi orang lain tentu tidak menarik perhatian, apalagi kalau orang itu tadinya sedang tidur pulas, tentu dianggap mimpi atau suara lain, namun, tidak demikian bagi Wulan Sari. Gadis perkasa ini seketika sadar. Pendengarannya yang terlatih amat tajam dan perasaannya amat pekas sehingga begitu mendengar jeritan dua kali itu, lah sudah menduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang tidak wajar. Rambutnya agak kusut, juga pakaiannya karena tadi ia tertidur nyenyak, akan tetapi ia tidak memperdulikan pakaian dan rambutnya. Tubuhnya sudah berkelebat cepat dan ia telah tiba di luar pintu kamar Putri Gayatri. Walaupun pintu kamar itu tertutup, namun pendengarannya dapat menangkap gerakan dan suara yang mencurigakan di dalam kamar itu. Sekali dorong saja, pintu kamar itu terbuka dan matanya terbelalak, mengeluarkan sinar kemarahan ketika ia melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu. Di atas pembaringan Seng Putri, Putri Gayatri sedang bergumul dengan pria yang berusaha untuk menciumi dan merenggut lepas pakaian Seng Putri. Putri Gayatri mempertahankan diri, meronta dan mencakar memukul, akan tetapi tidak mampu berteriak karena mulutnya dibungkam oleh tangan kiri pria itu. Keparat Wulan Sari mencaci dalam hatinya dan sekali melompat ia telah berada di dekat pembaringan. Tangan kanannya diangkat, siap untuk menjatuhkan pukulan maut, akan tetapi segera ia mengenal siapa pria itu dan otomatis pukulannya berubah menjadi cengkeraman ke arah lengan pria itu dan sekali renggut, tubuh pria itu terlepas dari Putri Gayatri dan terlempar sampai ke sudut kamar. Putri Gayatri terengah-engah, membetulkan bajunya yang hampir terlepas rambut yang panjang itu terurai dan ia nampak cantik. Ayu bukan main, akan tetapi sepasang metu yang lebar itu terbelalak, masih membayangkan kengerian akan malapetaka yang hampir menimpa dirinya. Akan tetapi, melihat kehadiran Wulan Sari dan melihat betapa laki-laki itu telah terlempar bergulingan sampai ke sudut kamar, hatinya terasa lega dan kemarahannya bangkit. Dengan sikap tenang, metu bersinar marah akan tetapi tetap menghormat. Wulan Sari berkata dengan suara dingin, memandang kepada pangeran yang mulai bangkit itu. Pangerayah Sindu Moyo, tidak sepatutnya. Paduka mengganggu Gusti Putri Gayatri. Mendengar bahwa pria yang hampir memperkosanya itu adalah seorang pangeran, Putri Gayatri memandang dengan alis berkerut dan metu bernyala. Hmm, jadi kau seorang pangeran. Pangeran macam apa perbuatannya melebih seorang manusia biadab, kata Putri Gayatri. Tentu saja pangeran Sindu Moyo tadi terkejut bukan main karena ada orang berani mencegah nfa bahkan melemparkannya seperti itu. Akan tetapi ketika dia mahat bahwa yang melakukan hal itu adalah seorang wania cantik yang gagah, dia pun mengenal Wulan Sari pengawal pribadi ayahnya dan pangeran ini sudah dapat memulihkan keangkuhan dan ketenangannya. Dia mengebutkan ujing bajunya yang terkena debu, lalu tersenyum. Ah, kiranya engkau Wulan Sari, pengawal pribadi Kanjengama. Wulan Sari, engkau mengenal siapa aku? Mengapa engkau berani turun tangan terhadap aku, dan melindungi wanita ini biarpun ia seorang putri, akan tetapi ia putri Singo Sari, putri tawanan dan musuh kita, keluarlah kau, dan biarkan aku berdua dengan seng putri ini. Wulan Sari menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, Gusti Pangeran. Saya menerima tugas dari Sri Baginda untuk menemani dan menjaga keselamatan Gusti Putri Ghafateri. Siapapun juga tidak boleh mengganggunya dan saya bertanggung jawab untuk itu. Sebaiknya paduka meninggalkan kamar ini sebelum diketahui orang lain dan terdengar oleh seng Prabu wajah pangeran itu berubah merah. Haha, agaknya Kanjengama menginginkan sendiri putri ini. Sungguh tak tahu diri. Aku pun mendengar bahwa Kanjengama merayu engkau akan tetapi engkau tetap tidak mau melayaninya, bukankah begitu, Wulan Sari? Engkau benar. Dia sudah tua, dan biarlah aku saja yang membahagiakanmu. Engkau keluarlah dulu, biarkan aku bersama putri Gayatri, baru nanti datang giliranmu. Ataukah engkau minta lebih dulu bukan main marahnya hati Wulan Sari mendengar ucapan tidak senonoh itu. Kalau saja ia tidak ingat bahwa yang bicara itu seorang pangeran, tentu ia telah turun tangan dan dibunuhnya pria yang lancang mulut itu. Matanya mencorong ketika ia memandang wajah pangeran itu dan kesopanannya menipis. Ucapan paduka itu tidak pantas keluar dari mulut seorang pangeran. Cepat paduka keluar dari sini, atau terpaksa saya akan melempar paduka dan mulut kotor paduka itu keluar Wulan, menghadapi seorang penjahat tidak perlu memandang kedudukannya. Biar dia pangeran, dia lebih pantas kalau kau hajar biar mampus. Tiba-tiba putri Gayatri berkata, Kalau saja aku memiliki kedikdayaan sepertimu, sudah tadi-tadi di aku bunuh pangeran itu sudah terbiasa disanjung dan dihormati orang. Kini, dia dihina dan menelan kata-kata yang amat kasar dari seorang pengawal, tentu saja dia merasa malu sekali dan menjadi marah. Kehormatannya sebagai seorang pangeran tersinggung. Dia pernah mempelajari ulah keprajuritan dan aji kesaktian, maka kini bangkit kemarahannya untuk memperlihatkan bahwa kekuasaannya masih berlaku dan bahwa dia tidak selemah anggapan dua orang wanita itu. Wulan Sari, keparat engkau. Lupakah engkau siapa dirimu? Engkau hanyalah seorang abdi di sini. Seorang pengawal yang sepatutnya mentaati perintahku. Aku pangeran dahah, tahu kamu. Engkau abdiku. Adi yang kurang ajar macam engkau memang pantas dihukum pangeran itu sudah menerjang maju dan menampar ke arah pipi Wulan Sari. Tentu saja sikap pangeran ini bagaikan minyak disiramkan pada api kemarahan yang mulai membakar hati Wulan Sari. Kemarahan itu berkobar dan ia pun menangkis pukulan itu, terus menangkap lengan si pangeran dan sekali kakinya bergerak dan tangannya memuntir, tubuh pangeran itu kembali terlempar, kini lebih keras daripada tadi sampai tubuhnya menabrak dinding kemudian terbanting mengeluarkan bunyi keras. Diam-diam putri Gayatri kagum bukan main menyaksikan ketangkasan Wulan Sari dan ia pun bertepuk tangan memuji. Diam-diam dalam kemarahannya, Wulan Sari tersenyum. Putri itu memang jenaka sekali, seperti kanak-kanak saja, begitu gembira menyaksikan pria yang hampir memperkosanya, dihajar. Wah, andai kata putri itu memiliki kepandaian tentu akan lebih payah lagi nasib pangeran Sindu Moyo. Ia hanya mengharapkan agar pangeran itu menjadi jera dan suka segera pergi karena bagaimanapun juga, ia tidak mau melibatkan diri dalam kesulitan kalau bermusuh dengan seorang pangeran. Akan tetapi harapan Wulan Sari ini ternyata sebaliknya dari kenyataannya. Pangeran Sindu Moyo yang terbanting keras itu hanya sebentar saja menjadi pening. Dia sudah bangkit lagi karena memang Wulan Sari tadi hanya membuat dia terlempar, tidak melukainya dan kini pangeran itu menjadi macu gelap. Nafsu amarah memenuhi hati dan pikirannya dan dia pun lupakan keadaan, lupakan kewaspadaan, lupa bahwa yang dihadapinya adalah seorang yang amat sakti, walaupun seorang wanita. Dia sudah mencabut kerisnya. Keris milik seorang pangeran tentu saja bukan keris sembarangan, melainkan keris yang bersih atau wampuh. Begitu keris itu dicabut dari sanjungnya, hawa keampuhannya sudah terasa oleh Wulan Sari, akan tetapi gadis ini tidak merasa gentar sama sekali, bahkan ia yang memperingatkan pangeran itu. Pangeran Sindu Moyo, simpanlah kembali keris paduka dan jangan main-main dengan senjata yang ampuh akan tetapi peringatan yang sebenarnya menyayangkan pangeran itu, diterima keliru dan pangeran Sindu Moyo mengira bahwa ucapan itu keluar dari mulut Wulan Sari karena gadis itu merasa gentar menghadapi kerisnya yang ampuh. Perempuan tak tahu malu. Dari golongan rendah dan hina engkau diangkat ke dalam istana, dan setelah berada di sini, engkau lupa diri dan besar kepala. Derajatmu tidak lebih tinggi daripada seorang dayang istana, akan tetapi engkau telah berani menghina aku, seorang pangeran. Untuk dosa itu, hukumannya hanyalah kematian. Bersiaplah untuk mati di ujung keris pusak aku ini pangeran, sekali lagi ku peringatkan, mundurlah sebelum terlambat Wulan Sari masih berseru ketika pangeran itu menyerang dengan tusukan kerisnya ke arah dadanya. Wulan Sari mengelak dengan amat mudahnya ke kiri. Akan tetapi pangeran itu yang mengira bahwa lawannya gentar menghadapi keris pusakanya, memperoleh semangat dan dengan gerakan cepat, tubuhnya berputar ke kanan dan kerisnya terus meluncur dengan serangan maut ke arah wanita perkasa itu. Wulan Sari maklum betapa sebatang keris yang ampuh tidak boleh dibuat main-main, maka sekali lagi ia mengelak, kini dengan loncatan ke belakang dan berputar ke kanan. Pada saat pangeran mengikuti gerakannya dan hendak melanjutkan serangannya, Wulan Sari sudah meloncat lagi ke kanan dan kakinya kini menyambar dengan dasyatnya. Sebuah tendangan kilat yang dilakukan dengan pengerahan tenaga meluncur dan mencuat ke arah pinggang pangeran Sindu Moyo. Des, tubuh itu terlempar seperti daun kering tertiup angin. Berak. Tubuh pangeran itu meluncur dan menimpa dinding kamar, lalu jatuh terbanting dan tidak berkutik lagi. Ketika Wulan Sari memandang, ia mengerutkan alisnya karena ada darah mengalir di bawah tubuh yang menelungkup itu. Ketika ia menghampiri dan membalikan tubuh itu, ternyata keris pusaka itu telah menancap di lambung pangeran itu sendiri dan dia telah tewas seketika. Ah, celaka, dia, dia tewas. Tanda petik. Dalam kagetnya, Wulan Sari berseru lirih dan cepat ia melompat dan mengunci pintu kamar itu agar jangan sampai ada orang lain mengetahui peristiwa itu. Bagus. Memang orang seperti dia itu lebih baik mati saja kata Putri Gayatri. Tidak semudah itu, Gusti Putri. Yang tewas ini adalah pangeran Sindu Moyo, seorang di antara para putra Sri Baginda. Dan dia tewas di kamar ini. Tentu akan geger seluruh istana, dan bukan hanya saya, akan tetapi kau juga tentu akan menghadapi akibat yang hebat. Aku tidak takut kata darah remaja itu dengan gagah. Dan engkau pun tidak perlu takut. Aku akan mengatakan kepada Paman Prabu Jaya Katuang bahwa akulah yang membunuh pangeran ini, bukan engkau. Hendak kulihat dia mau berbuat apa kalau ku katakan bahwa aku yang telah membunuh puteranya mendengar ucapan ini, Wulan Sari merasa kagum bukan main. Putri ini sungguh patut menjadi seorang putri raja, begitu anggun, cantik jelita dan agung, juga berjiwa ksatria. Tidak, putri. Itu bukan penyelesaian yang baik. Harap paduka tenang saja di sini, saya akan membawanya pergi dan menghilangkan semua jejaknya dari kamar ini. Berkata demikian, Wulan Sari lalu menggulung mayat pangeran itu dengan babut yang telah kotor oleh darah. Kemudian, dipanggulnya gulungan jenazah itu dan ia pun keluar dari dalam kamar dengan cepat. Ilmu kepandainya yang tinggi membuat ia tidak mengalami banyak kesukaran untuk membawa mayat itu keluar dari istana tanpa diketahui seorang pun pengawal. Andai kata ada yang melihatnya, tentu tidak akan ada yang berani menegurnya pula, karena ia adalah kepala seluruh pengawal dalam istana, juga kepercayaan Sri Baginda. Putri Gayatri menanti di dalam kamarnya, agak bingung juga memandang sebagian lantai kamar yang tidak ditutup babut atau permadani hijau. Diam-diam ia bersyukur sekali bahwa Wulan Sari muncul pada saat yang amat tepat. Ia masjah bergidik kalau membayangkan betapa hampir saja ia dinodai oleh pangeran itu, dan kalau hal itu sampai terjadi, sudah pasti ia akan membunuh diri. Tentu saja Putri Gayatri tidak dapat tidur, bahkan berbering pun darah ini tidak mau. Masih nampak saja pangeran yang terbunuh oleh Wulan Sari tadi dan berkali-kali ia bergidik. Ia menanti kembalinya Wulan Sari dengan hati gelisah. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ia berani untuk mengaku bahwa ia yang membunuh pangeran itu. Akan tetapi yang ia khawatirkan adalah Wulan Sari. Gadis perkasa itu telah membelanya dengan sesungguh hati, bahkan gadis itu untuk menyelamatkannya sampai berani membunuh seorang pangeran, padahal ia adalah seorang pengawal pribadi raja dan menjadi orang kepercayaan. Kalau sampai ketahuan bahwa Wulan Sari yang membunuh pangeran Sindumoyo, tentu gadis itu akan ditangkap dan dihukum berat sekali, mungkin hukum siksa sampai mati. Baru menjelang subuh nampak bayangan berkelebat dan Wulan Sari telah memasuki kamarnya sambil membawa gulungan babut yang kini digelar kembali oleh gadis perkasa itu seperti semula. Dan babut itu sudah bersih, tidak ada tanda percikan darah. Kiranya gadisi perkasa itu telah mencuci babut itu di bagian yang ternoda darah, bahkan mengeringkan bekas yang dicuci dengan api. Mbak Kayu Wulan, bagaimana Putri Gayatri berbisik sambil memegang lengan gadis perkasa itu? Kini tanpa ragu dan kikuk ia menyebut Mbak Kayu kepada Wulan Sari karena ia merasa seolah-olah gadis perkasa itu kakaknya sendiri yang membebela dan melindunginya.